Sidang perkara perselisian pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari yang berlokasi di Batanghari kembali bergulir di pengadilan negeri Jambi. Di persidangan, kuasa hukum penggugat perkara nomor 14 menghadirkan saksi ahli dalam bidang hubungan industrial. Sidang lanjutan karyawan melawan PT Hutan Alam Lestari terkait gugatan hubungan industrial berlanjut di pengadilan hubungan industrial Jambi 6 September 2022. Dalam sidang, kuasa hukum penggugat perkara nomor 14 menghadirkan ahli dalam bidang hubungan industrial yakni Abdul Hakim. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Romy Sinatra, ahli menerangkan pengetahuannya terkait perbedaan jabatan Direktur Karir dengan Direktur Hasil RUPS. Sepengetahuan dirinya, Direktur Karir menganalogikan sebagai Direktur Boneka. Ahli menjelaskan perbedaan paling mendasar adalah pada pelaksanaan pekerjaan atas dasar perintah atau tidak. Meski dalam akta disebutkan seseorang menjabat Direktur RUPS, namun kenyataan bekerja atas perintah, maka tetap Direktur Karyawan. Dalam prakteknya, Direktur Boneka banyak terjadi dalam perusahaan. Terkait dengan perkara tersebut, perusahaan wajib memenuhi hak-hak karyawan. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang. Hak dan kewajiban saling melengkapi ketika hubungan kerja masih berlangsung. Jadi kalau diperlukan yang paling mendasar adalah apakah perlakaan pekerjaan, Direktur itu atas dasar perintah atau tidak. Jadi kalau dia diakta disebutkan itu, tapi kenyataan prakteknya dalam menjelaskan pekerjaan itu hanya karena perintah, itu Direktur Karyawan, Direktur non-RUPS. Berarti hak-hak ini sama dengan karyawan. Rizky Lionanto, kuasa hukum penggugat, kembali menegaskan, jika sudah jelas perbedaan antara Direktur pada umumnya dan Direktur Karir. Perbedaan tersebut sudah sangat dijelaskan ahli dalam persidangan. Direktur karir bekerja atas perintah. Akhirnya persidangan hari ini adalah ahli dari kami, dari Tenggugat. Tadi juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh kami, ini di dalam ahli ini bersama dengan kami juga. Namanya Pak Abdul Kakim, tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas apa sih perbedaan mengenai Direktur pada umumnya dan juga Direktur Karir. berdasarkan keperintah, itu sudah sangat jelas.